Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita melanjutkan materi mengenai konsep turunan ya Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan turunan sepihak Atau turunan kiri dan kanan Sebagaimana kita ketahui pada pertemuan sebelumnya Yaitu saat kita membahas mengenai limit Kita sudah mengenal yang namanya limit kiri dan limit kanan Dan kita katakan limit itu ada jika limit kiri sama dengan limit kanannya Dan begitu juga sebaliknya Nah sekarang kita juga akan membahas mengenai turunan kiri dan turunan kanan Misalkan fungsi F terdefinisi pada selang A, C Jadi A nya ini terbuka dan C nya ini tertutup Turunan kiri dari fungsi F di C Ya ditulis kayak gini ya F aksen ini Minus kayak gini ya F aksen minus Didefinisikan sebagai F aksen minus ya Jadi turunan kiri ya ini ya F aksen C dari kiri Kita baca seperti itu Sama dengan limit F X minus F C per X kurangi C X mendekati C dari kiri Atau F aksen C Ya minus ini ya Sama dengan limit H mendekati 0 dari kiri F C per H minus F C per H Bila limitnya ada Jadi disini konsep limitnya pun juga ada minusnya disini ya Karena turunan kalau tadi turunan itu memang Didefinisikan sebagai limit gitu ya Limit ya Pada penerimaan suratnya kita gak mengenal ini limit yang dari kiri atau kanan Tapi untuk turunan kiri ini ada ini ya Ada minusnya gitu ya Misalkan fungsi F terdefinisi pada selang C B gitu Turunan kanan dari fungsi F di C ya ditulis F aksen dari kanan Didefinisikan sebagai F aksen C dari kanan Sama dengan limit X mendekati C dari kanan F X minus F C per X minus C Atau F aksen C dari kanan Sama dengan limit F C plus H Diberangi F C per H H mendekati 0 dari kanan Bila limitnya ada Jadi kalau yang turunan kiri Memang limitnya itu dari kiri gitu kan Kalau turunan kanan gitu Limitnya dari kanan Misalkan fungsi F terdefinisi pada selang terbuka I yang memuat titik C Ini terbuka ini ya Fungsi F terdifernasialkan mempunyai turunan di titik C Jika dan hanya jika F aksen C dari kiri itu sama dengan apa F aksen C dari kanan ya Jadi kita katakan Terdifernasialkan gitu ya Terdifernasialkan artinya Maksudnya itu bisa dilakukan operasi diferensial atau turunan gitu ya Bisa dilakukan turunan Ini bahasa sederhananya mempunyai turunan gitu kan Di titik C asal Titik C ini ada dalam serang terbuka I Contohnya ini ya Selidiki apakah F X sama dengan nilai mutlak Ini fungsi nilai mutlak Sama dengan apa X ya Minus X Jadi nilai mutlak ini nilainya X Jika X Tak negatif Atau negatif X Jika X nya itu negatif ya Mempunyai turunan di X sama dengan 0 Penyelesaian Turunan kiri fungsi F di X sama dengan 0 adalah Sebagai berikut F 0 ya Dari kiri sama dengan limit F X minus F 0 Per X Beranggi 0 X menuranggi 0 Dari kiri sama dengan limit Negatif X Beranggi 0 Per X X menuranggi 0 Dari kiri sama dengan limit Negatif 1 X menuranggi 0 Dari kiri sama dengan Negatif 1 ya Jadi F X nya ini ya Ini kan Rumusnya seperti ini ya Limit X menuranggi 0 Ya Karena Ini C Ini nilainya adalah negatif 1 ya Jadi F X nya ini tentunya ya Karena Dari kiri ya Kita gunakan Yang fungsi yang ini Apa Ya Rumus yang ini ya Negatif X Kemudian ya Yang F 0 nya Ya Ini Ya 0 Kalau 0 tetap 0 gitu kan Sudah jelas ya Karena jika 0 0 gitu kan Itu Kemudian Didapatkan ya Negatif X per X Ternyata apa Negatif 1 Kemudian turunan kananya Ya fungsi F Di X sama dengan Ada seperti berikut Kalau 0 tetap 0 gitu kan Tapi kalau X disini gitu kan Kita menggunakan Rumus yang disini gitu ya Karena Kananya X gitu kan Kananya X gitu kan Nah didapatkan nilainya disini 1 Ingat ya Ingat ya bahwa Nilai ini sama nilai ini itu Tidak Sama dengan Jadi F aksen 0 gitu kan Tidak sama dengan F aksen 0 Gitu kan Nah ini Ya Dari kiri ya Turunan kiri Ya itu Tidak sama dengan Turunan kanan Maka F X Tidak punya turunan di X sama dengan 0 Seperti itu ya Kalau Apa Digambarkan itu Seperti ini ya Seperti ini Jadi Tajem kayak benarnya Ya ini seperti Halnya kita menanyakan Saat X sama dengan 0 Ini Kemiringannya berapa Kemiringannya apakah 0 Atau Tidak ada kemiringan ke Atau berapa Beda kalau misalnya X disini gitu kan X disini kan ada Kemiringannya Disini disini gak ada Kemiringannya Makanya Tidak punya turunan Di X sama dengan 0 Jika F mempunyai turunan Di C Maka F continue di C Ya jadi Kalau misalnya Pada titik tertentu Kalau F mempunyai turunan Maka Pasti F itu continue Jika F X tidak Kontinu di C Maka F tidak mempunyai Turunan Di C Ya misalnya Seperti ini ya Ini Ini Di C Ini tidak punya turunan Karena tidak continue Pasti tidak memiliki turunan Ya Dengan kata lain Kekontinuan Ada syarat perlu Untuk kedudifrensialan Kita dengan Yang ini Apakah Misalnya Di titik 0 ini Continue Atau tidak Continue Tetapi tidak ada Tidak bisa Diturunkan Di titik X Sama dengan 0 Kayak gini Jadi Kalau Bisa diturunkan Atau Terdifferentiable Atau punya Turunan Maka F tersebut F di titik tersebut Adalah continue Di titik tersebut F Continue di titik tersebut Tetapi Kita Berlaku sebaliknya Jika F itu continue Di titik tersebut Maka F belum tentu Terdifferentiable Atau memiliki Turunan Di titik tersebut Artinya Jika F continue Di C Maka belum tentu F terdifferentiable Di C Maka dikatakan Apa tadi Kekontinuan Adalah syarat perlu Untuk Keterdifferentiable Hali ini Ditunjukkan oleh Contoh Ini X Kurang dari Satu Jadi mutlak Sama dengan X kurang satu Negatif X Per satu X Lebih dari Sama dengan Satu X Peranggil Satu Continue Di X Sama dengan Satu Tetapi Tidak Diferensiable Di X Sama dengan Satu Benar saya Dengan bahwa F continue Di X Sama dengan Satu F Satu Sama dengan Nol Ya kan Kalau kita Ambil Satu Berarti Apa Kita Menggunakan Yang ini Satu Kurang satu Nol Limit F X Mendikati Satu Dari Kiri Limit Min Negatif X Berarti Satu Dari Kiri Berarti Kalau Satu Dari Kiri Ini Negatif Satu Tambah Satu Nol Limit FX X Menegati Satu Dari Kanan Limit X Minus Minus X Minus Menegati Dari Kanan Limit FX Sama X Menegati Satu Jadi Limit FX X Menegati Satu Sama Dengan F Satu Jadi FX Sama Dengan Nilai Motrak X Negatif Satu Continue Di X Sama Dengan Satu Jelas Ini Fungsi Continue Di X Sama Dengan Satu Kemudian Kita Menyelidiki Apakah FX Differensiable Di X Sama Dengan Satu Atau F Aksen Satu F Aksen Satu Dari Kiri Sama Dengan F Aksen Satu Dari Kanan Turunan Kiri Apakah Sama Dengan Kanannya Ketika Disyelidiki FX Kita Kan X Negatif Satu Sampai Sini Oke Sama Tapi Sampai Sini Beda Kalau Ini Menggunakan Nugus X Menuh Satu Yang Ini Menggunakan Nugus X Menuh Satu Kemudian Dapatkan Nilai Yang Ini Negatif Satu Yang Ini Dapatkan Nilai Satu Jadi Ini Sama Ini Tidak Sama Nilainya Karena F Aksen Satu Itu Tidak Sama Dengan F Aksen Satu F Aksen Satu Dari Kiri Tidak Sama Dengan F Aksen Satu Dari Kanan F X Sama Dengan X Minus Satu Tidak Differensiabel X Sama Dengan Satu Ini Ada Latihan Soal Silahkan Kalian Bisa Menajarkan Oke Kita Lanjut Ke Notasi Turunan Terunan Y Sama Dengan F X Terhadap X Dinotasikan Dengan Y Aksen Atau F Aksen X Jadi Notasi Terunan Itu Gini Aksen 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 X Notasi Lain Yang digunakan Untuk Menyatakan Terunan Y Sama Dengan F X Diantaranya D Y Per DX Atau DF Per DX Ini Ada Notasi Lagi DX Y Kemudian Ini Notasi DX FX Notasi DJ DX Dikenar Sebagai Notasi Leibniz Ini Notasi Leibniz Turunan Pada Fungsi Konstan Pada bagian Ini Kita Akan Pelajari Tentang Turunan Dari Fungsi Polinomial Fungsi Polinomial Paling serana Fungsi Konstan Y F X Y Y Y Berdasarkan Gambar Fungsi Konstan Satu Berikutnya Berdasarkan Gambar Satu Maka Dapat Kita Lihat Bahwa G Y Y Y Y Y Y Mendatar Dan Memiliki Kemberingan Nol Untuk Setiap X Karena F Aksen X Sama Dengan Nol Dan Secara Ajebar Dapat Diluskan Seperti Ini F Aksen X Itu Sama Dengan Dimit F X Per H Menikati Nol Seperti ini X Per H Kemudian X Per H Berarti Berapa Ya C Konstan X Per C Ketika F F C F X Berapa Ya Nilainya C Karena Y Disini Ada Sama Dengan C Fungsi Konstan Jadi C Kurang C Per H Jadi Kemiringannya Berapa Kemiringannya Nol Kemiringan Mendatar Nol Dengan Demikian Diperluar Dorema Ada Dorema Ini Terunan Dari Sebuah Fungsi Konstan Adalah Nol Yaitu Jika C Adalah Sembarang Beringan Y Maka D C D D X Sama Dengan Nol Ya Nah Ini Contohnya D 2 Turunan D 2 0 Turunan D Negatif 4 0 Turunan Dari P 0 Turunan Dari Negatif AK 3 T N T Y T Langsung Aja Kita Coba 0 Karena Kemiringannya 0 Secara ini Secara geometris T Turunan Pada Fungsi Pangkat Fungsi Pangkat Dinotasikan Dengan Fx Sama Dengan X Pangkat N Dengan N Sebagai Bilangan Y Fungsi Ini Akan Memiliki Turunan Sebagaimana Dituangkan Dalam Teorema Berikut Teorema Jika N Adalah Bilangan Real Maka D X N Terunan D X N Ini Fungsinya N X Pangkat N 1 Nah Sebagai Latihan Buktikan Teorema Tersebut Jika N Adalah Sembarang Bilangan Bulat Positif N N Bilangan Bulat Bulat Negatif 4 3 0 1 2 3 Ada Bilangan Bulat Positif Dan Bulat Negatif Ada 0 Nah Kalian coba Buktikan Karena Ini Lumus Yang Paling Terkenal Untuk Fungsi Pangkat Ini Jadi Mungkin Di antara Kalian Sudah Hafal Di luar Kepala Untuk Menggunakan Lumus Ini Ada Contoh Contohnya Untuk Turunan Pada Fungsi Pangkat Dx Pangkat P Dx Bx Pangkat B-1 D Dx 1 X Sama Dx Pangkat Negatif 1 Sama Negatif 1 Kalikan X Pangkat Negatif 1 Sama Minus X Minus 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 Begitu Juga Ini Turunan Seperti Pangkat 10 Itu Kan Sama Dengan T Pangkat Minus 10 Sama Dengan Minus 10 T Pangkat Negatif 11 Sama Dengan Negatif 10 Per T 11 Saya Rasa Hari ini Mudah Dipahami Silahkan Kalian Ati Ati Mengerjakan Walaupun Sudah Ada Jawabannya Disini Kalian Kaitkan Ini Contoh Contoh Ini Dengan Lumus Ini Dengan Lumus Ini Dan Kita Lanjut Tentang Dengan Yang berikutnya Terima Yang berikutnya Itu Turunan Perkalian Fungsi Dengan Konstanta Terimanya Ini Misalkan F adalah Fungsi Yang dapat Diterunkan Di titik X Dan C Adalah Sembarang Bilan Yil Maka Cl Juga Dapat Diterunkan Di titik X Dengan Hasil D D DX C F X Sama C D Per DX F X Nah Buktinya C F X Berarti Kalau kita Kembalikan Ke Definisi Turunan Ini Bisa Dituliskan Limit C F X Dikurangi C F X Per H Ini Koeficien Koeficien Jadi Lekat Di C Per H Nah C Disini Bisa Dikeluarkan Disini Jadi Limit C H Meningkati 0 F X Per H Kurangi F X Per H Nah C Ini Bisa Dikeluarkan Disini Di Limit H 0 F X Per H Kurangi F X Per H Dan Ini Adalah C D F X C D Per X F X Gini Ini Turunan Dari F X Contohnya Ini Turunan Apa 5 X Pangkat 6 Berarti Seperti Ini 5 D Per DX X Pangkat 6 Kalau Kita Menggunakan Turunan Pada Fungsi Pangkat Seperti Ini Jadi 5 6 X Pangkat 5 6 Kurangi 1 Tapi 6 6 Kalikan 5 Sama Dengan 30 X Pangkat Nah Ini Aturan Turunan Pada Penjumlahan F Misalkan F Dan G Adalah Dua Fungsi Yang Dapat Diterunkan Di X Maka Begitu Pula Untuk F G Dan F Minus G Adalah Fungsi Fungsi Yang Dapat Diterunkan Dengan Hasil Berikut D F X D X D D F D X D D X D F X D X X D D X F D D X D X ini adalah apa namanya pada penjumlahan ini kan dalam kurung kayak gini ini bisa dipisah jadi dua nanti dijumlahkan begitu juga untuk pengeranannya oke demikianlah materi kita mengenai turunan kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya saya tutup, sekarang saya minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh